Yuhuu everybody welcome back again with me already the lazy monday and now today kembali lagi sama gue setiap akhir tahun gue akan selalu memberikan kalian referensi game-game terbaik versi gue di tahun 2020 dan tentunya kalo misalnya kalian belum nonton versi sony kalian bisa langsung cek kart diatas dan pastinya setelah ini gue akan meluncurkan list pamungkas gue di setiap akhir tahun yaitu adalah game terburuk di tahun 2020 yang mungkin akan hadir di awal tahun 2021 karena tentunya ada beberapa konten yang harus muncul jadi agak padat schedule nya jadi harus gue dorong mundur untuk game terburuknya tapi yang pasti kali ini gue akan berikan kalian referensi game-game terbaik apa aja yang mungkin kalian bisa beli di tahun 2020 ini apalagi juga lagi winter steam sale juga dan tentunya beberapa developer dan publisher juga lagi ngadain diskon jadi kalo misalnya referensi dari gue ini bermanfaat untuk kalian atau mungkin kalian adalah orang yang satu spectrum sama gue mungkin kalian bisa jadikan game-game terbaik dari gue ini menjadi referensi untuk kalian beli di akhir tahun 2020 ini so without further ado silahkan untuk like share dan subscribe and let's begin the list guys yang pertama Dragon Ball Z Kakarot menjadi salah satu pilihan gue karena Dragon Ball Z Kakarot itu mengambil setting waktu cerita yang paling gue suka di universe Dragon Ball membawa banyak karakter-karakter legendaris dan ikonik mulai dari Frieza, Bu dan kawan-kawan walau memang combatnya terasa repetitif ya ala Bandai tapi setidaknya tempo dan variasi pertarungannya dibuat semasif mungkin yang ngebuat ini menjadi salah satu game fighting kesukaan gue di tahun 2020 ini dengan berbagai skill serta cutscene yang juga langsung diambil dari versi anime-nya ngebuat storyline-nya jadi lebih immerse ke kita khususnya para penggemar Dragon Ball lalu Kakarot kali ini juga mengusung tipe free room yang memungkinkan kita untuk ketemu sama beberapa side mission yang akan mengisi plot hole dari timeline Kakarot ini selain itu proses ngumpulin Dragon Ball juga menjadi hal yang menarik untuk bisa meminta sesuatu dari sang naga hijau menghubungkan roster yang satu lain juga menjadi hal yang menarik dan memberikan kebebasan dalam memakai beberapa karakter lain selain Goku untuk memberikan variasi dalam gameplaynya itu sendiri walau memang masih ada beberapa kelemahan seperti repetitif dan juga loading time yang amat tinggi dan ada dimana-mana loading timenya setidaknya tetap ini adalah salah satu game Dragon Ball Z atau Dragon Ball yang terbaik yang pernah dirilis Bandai dan yang terbaik dari Bandai di tahun 2020 selanjutnya adalah Dreams bukan yang termegah di tahun 2020 tapi gue jamin bahwa Dreams adalah salah satu game yang paling inovatif bisa dibilang yang rilis di tahun 2020 sebuah game yang isinya adalah ngebuat game itu sendiri menjadi paling jenius juga dan menjadi paling inovatif juga karena disini lo bisa merasakan pengalaman bagaimana caranya membuat sebuah game mulai dari mapnya akan seperti apa ngedesain pergerakan AI ngatur traversal-nya ngatur storyline-nya ngatur dan bahkan buat musiknya sendiri dan ngurusin platforming-nya, pencahayaannya, bikin karakternya tentunya dan bahkan sampai ngurusin asetnya dari nol mungkin seperti misalnya dari sampai desain mangkok dan segala macem tentunya ini bukan game untuk semua orang tapi gue jamin lo pada yang suka eksplorasi game-game indie atau suka sama game indie lo bakal menikmati game Dreams ini karena banyak banget game-game hasil dari para kreator indie yang bahkan gak jarang banyak yang bikin replika dari game-game besar dan juga game-game yang gak jadi rilis seperti misalnya PT gitu ya dan juga berbagai game menarik lainnya hasil dari kreator solo sampai kreator yang sudah punya tim yang menjadikan Dreams sebagai platform untuk membangun game mereka intinya di Dreams lo bisa bikin game apapun yang lo mau dan lo akhirnya bisa tau seberapa kompleksnya dalam membuat game khususnya game yang baik selanjutnya adalah Ori and the Will of the Wisp buat tahun 2020 kalian mau game yang bikin cukup emosi tapi juga tenang di saat yang bersamaan ya game ini adalah pilihan yang menurut gue sebuah game platformer yang kalau orang lihat dari kulit luarnya doang bakal ngerasa bahwa ini mah platformer yang biasa-biasa gitu ya tapi setelah lo mainin lo bakal baru ngerti bahwa iterasi kedua dari game Ori ini punya tingkat mekanik yang lebih kompleks dari yang sebelumnya punya dunia yang lebih luas dari sebelumnya dan proses back and forward yang bakal bikin lo pusing lama-lama dan itulah indahnya Ori dengan begitu dinamisnya dunia yang mereka buat yang bikin lu walau pusing lari platformer dan bunuh musuh tapi sekaligus juga menikmati indahnya dunia yang mereka design buat lu dan juga soundtrack yang gak kalah wah dan bikin kita tuh jadi lebih masuk ke dalam dunianya storyline-nya juga cukup dalam dengan berbagai karakter pembantu yang cukup essential juga dan tentunya megah musuh-musuhnya dan juga tempo misi yang cukup tense ngebuat game ini jadi salah satu game terbaik dari genre platformer buat gue pribadi di tahun dulu lanjut lagi adalah watchdogs legend mungkin game yang satu ini adalah game yang paling fresh yang pernah ada di sepanjang tahun 2020 ini dimana lu bisa menjadi siapapun yang lu temui walaupun memang prosesnya repetitif dalam urusan ngerekrut dan pergantian karakter yang gak real time dan makan cukup banyak low time tapi setidaknya ini adalah sebuah fitur yang belum pernah gue temui di game manapun setidaknya sejauh yang gue mainin ditambah lagi game ini akan membawa kita untuk bisa berkeliling di London dengan berbagai landmark realnya yang membuat dunia jadi jauh lebih hidup dan membawa kita secara realistik ke kota London versi futuristik konsep jalan ceritanya juga cukup menarik walpem memang skalanya gak terlalu besar tapi setidaknya ini adalah game yang fun banget buat gue pribadi gak lebih baik dari Watch Dogs 2 buat gue pribadi tapi setidaknya apa yang Legion tawarkan terasa begitu baru buat gue dan gue sangat menikmati proses penyelesaian Legion yang gue yakin betul bahwa di itarasi selanjutnya kalau sistem ini sistem rekrutmen ini dan sistem apapun yang bisa lu lihat itu bisa lu rekrut ini masih dibawa ke itarasi selanjutnya harusnya ini akan jauh lebih sempurna dan menarik karena kebiasaan Ubisoft mereka selalu belajar dari kesalahannya jadi kita tunggu aja di nextnya mereka akan bagaimana dengan mekanik yang fresh ini selanjutnya lagi adalah Ghost of Tsushima game bertemangan samurai adalah salah satu tema favorit gue dalam dunia game ya dan tentunya Ghost of Tsushima harus banget masuk ke dalam list game terbaik gue di tahun 2020 dunia yang super indah physics yang luar biasa lalu kultur samurai dan para clan yang diperkenalkan ke kita para playernya lalu kostum yang keren-keren dan pastinya jalan cerita yang ringan tapi tetap punya nilai klimax yang terbaik di Ghost of Tsushima atau lain adalah memang combat mekaniknya yang luar biasa fluid banget serangannya yang penuh klimax lalu finesse yang cantik banget ala-ala samurai dan seluruh movement yang setelah gue reset memang samurai accurate banget plus soundtrack yang juga cukup banget ya cukup banget menarik gitu untuk menemani seluruh petualangan kita ke berbagai daerah yang dibuat super cantik dengan warna-warna nyalanya dan juga angin-angin dimana-mana yang ngebuat dunianya tuh jepang banget di masa itu menurut gue kalau lu nyari game samurai yang bener-bener akurat dengan combat mekanik yang gokil abis dan serius banget dibikin yang fokusnya memang di combat mekanik ya Ghost of Tsushima sih memang adalah pilihan yang terbaik dari yang terbaik selanjutnya lagi adalah Call of Duty Cold War yang satu ini memang konsisten deh masuk ke dalam daftar game terbaik gue setiap tahun kalau memang mereka rilis karena game yang satu ini adalah game yang memang selalu gue tunggu-tunggu perilisannya dan sejauh ini gak pernah mengecewakan gue yang selalu suka dengan konsep Hollywoodnya khususnya ya versi rebootnya ya setelah Black Ops yang udah terbang-terbang ke angkasa gitu ditambah kali ini approachmennya dibuat lebih luas lebih bebas khususnya dalam memilih alur misinya selain itu Cold War juga memberikan bumbu puzzle dalam konsep gamenya yang ngebuat dinamika gameplaynya gak cuman jerat-jerat doang tapi ada sedikit sentuhan yang menggelitik logika sedikit secara umum gue suka banget sama scene-scene actionnya lalu grafik yang luar biasa dasyat ditambah tema 70-80-an yang bener-bener kental diperlihatkan apalagi kalau lu mainin game ini di PS5 lu juga bakal bisa menikmati gimmick haptic feedback dari kontrol PS5 yang lumayan bikin pegel intinya kalau lu suka dengan game game action layaknya lu jadi aktor film Hollywood Cold War atau Black Ops Cold War ini adalah salah satu game terbaik yang bisa lu temui di tahun 2020 tentunya dengan sound dan level design yang luar biasa dan variasi game FPS yang mungkin gak akan lu temuin di game lain sepanjang tahun 2020 ini tentunya dengan konsep Hollywood dan juga konsep Black Ops yang ternyata memang sangat direpresentasikan dengan baik di Cold War ini nextnya adalah The Last of Us Part 2 yang satu ini tentunya berhasil ngebawa emosi gue kemana-mana sih selama permainannya sebuah sequel yang gak pernah gue sangka bisa lebih menonjok dari sebelumnya lebih banyaknya cast yang muncul di game ini dan tentunya jadi karakter penting juga yang ngebawa kita ke lebih banyak perspektif dalam melihat dunia dari The Last of Us lalu jalan cerita yang human banget ngebuat lu gak berfantasi soal happy ending di dunia yang se-chaos The Last of Us keputusan developernya dengan ngebawa kita ke two playable characters berbeda juga keputusan yang solid banget sih disaat kita itu dipaksa untuk mainin karakter yang kita benci lalu mencoba mengerti soal kenapa beberapa keputusan itu harus diambil variation level designnya juga menarik banget buat gue untuk dijelajahi dengan berbagai animasi sadis yang dibawa ke next level lewat sequel keduanya dan juga perkembangan karakter serta konflik yang lebih dasyat di masing-masing karakter ngebuat game ini jadi bener-bener realistik dan human banget dan ngebuat gue sangat amazed dengan game ini dan gak sabar untuk lihat tragedi apalagi yang bakal muncul di seri ketiganya nanti kalau memang ada number one list buat gue yaitu adalah Animal Crossing New Horizons yang satu ini bisa gue katakan game terbaik tahun 2020 buat gue pribadi sebuah game yang akhirnya ngebuat gue megang Nintendo Switch cukup lama bahkan menjadi game yang berhasil bikin gue bangun pagi tiap hari untuk buka ini game doang dan menjadi game yang terbaik di tahun 2020 juga karena memang rilisnya itu di waktu yang tepat saat kantor gue lagi WFH juga jadi gue punya banyak waktu tuh untuk bisa buang-buang waktu gue di game ini dan untuk me time dan untuk mainin yang memang game ini tuh slow pace banget game ini tentunya memang punya kelemahan yang krusial jika memandang dari kacamata gue sebagai realistik sim building player tapi ternyata ringannya Animal Crossing ini mampu ngebawa gue ke dimensi sim building yang berbeda dari sim building berat yang biasa gue mainin mulai dari nyari tetangga kesukaan lo ngumpulin ikan-ikan, nangkep binatang lalu belajar soal ekonomi juga seperti nabung dan hutang dan berbagai hal nature lainnya yang sebenernya dibungkus dengan ringan doang sehingga ini jadi game yang super fun untuk seharian dimainin apalagi setiap harinya selalu ada yang spesial yang datang ke pulau kita dan juga super duper banyaknya library barang yang aneh-aneh yang bisa lo kumpulin itu bikin game ini jadi unstoppable sebenernya dan tentunya untuk bisa eksperimen bikin pulau lo seliar yang lo mau dan yang paling mantep komunitas game ini tuh jalan banget dan suportif banget yang ngebuat gue makin betah mainin game ini sepanjang tahun 2020 dan tentunya jadi game terbaik gue di tahun 2020 ini so itulah dia daftar terbaik atau game-game terbaik yang gue mainin di tahun 2020 dan tentunya ya itu nomor satunya kalo kalian tanya ya adalah Animal Crossing memang out of my genre tiba-tiba tapi ternyata gue enjoy banget mainnya karena memang menjadi sebuah game yang daily life banget sih untuk bisa nemenin gue setiap harinya ya Animal Crossing gue bisa bangun jam 7 pagi ya karena Animal Crossing untuk gue jualan tulip atau beli tulip so it's freaking enjoyable game jadi intinya kalo misalnya kalian suka dengan list kali ini silahkan untuk like share dan subscribe dan kalo misalnya kalian punya info terkait game-game terbaik kalian atau versi kalian di 2020 kalian boleh banget untuk share di kolom komentar supaya temen-temen yang lain juga bisa baca dan dijadikan referensi juga untuk mereka dan tentunya berikan alesannya juga kenapa menurut kalian game itu terbaik untuk kalian so terima kasih sudah menemani gue sepanjang tahun 2020 ini ini mungkin menjadi konten terakhir TLM di tahun 2020 sampai jumpa di tahun 2021 kita akan bertemu lagi di konten-konten yang jauh lebih baik dan terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah setiaan nemenin kita support kita bahkan selalu nonton live stream kita dan juga para Patreon kita terima kasih semuanya sekali lagi sampai jumpa di tahun 2021 suara gue berlibet tapi intinya semoga kalian sehat-sehat terus dan sukses terus so I'll do signing out and see you on the next year guys and bye-bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax